Pemirsa Dewi Julianti, adik kandung api Firman Syah, tersangka kasus suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi guna dilakukan pemeriksaan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil 9 orang saksi untuk diperiksa terkait suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 di Polda Jambi selasa 11 Januari 2022. PLT Jurubicara KPK Alivi Krim mengatakan bahwa 9 orang saksi tersebut diperiksa untuk tersangka api Firman Syah, beberapa diantaranya merupakan keluarga dari api Firman Syah. Beberapa saksi tersebut ialah Dewi Julianti, selaku adik kandung api Firman Syah, yang juga merupakan sekretaris DPD Pankota Jambi, dan juga Tri Ayu Andira, anggota DPRD Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Kemudian ada beberapa saksi dari swasta yakni Deddy Kurniawan, Wijayanto, Ari Sesar Hidayah, Wisnu Syah Putra, Fatmawati, Sri Astuti Nengsi, dan Ulfa Haryani, selaku Direktur PT 2 Putri Persada. Ali Fikri mengatakan pemeriksaan kali ini berkaitan dengan uang suap yang dikumpulkan api Firman Syah selaku orang kepercayaan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, dari pihak swasta yang nilainya mencapai puluhan miliar dan melibatkan beberapa kalangan dari eksekutif maupun legislatif. Terima kasih telah menonton!